Intro Halo guys, what's up? Big Big Mediania Hari ini kita akan belajar lagu Dalam Kristus by Disciples Dan video ini adalah tutorial Dari versi cover Yang Udah kita buat Kalau teman-teman bingung kenapa kita Kalian bisa cek di atas kanan Atau di deskripsi Dan video ini sebenarnya tidak biasa Karena fokus saya Atau tujuan utama saya untuk membuat video tersebut adalah Cover song Atau untuk nyanyi, bukan untuk gitar Tapi karena ada teman-teman yang merequest Video tutorial untuk gitarnya Saya buatkan video ini Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah merequest video ini Langsung saja, let's play Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke bagian pertama Lagu Dalam Kristus ini adalah dasarnya D Dengan tempo 92 Dan untuk bagian pertama ini adalah verse Dimana biasanya lagu, setiap lagu dimulai itu bagian intro Tapi untuk lagu Dalam Kristus ini kita mulai dengan verse Dan verse ini itu offbeat Jadi sama sekali gak ngikutin tempo Pemusik hanya mengikuti temponya si vokalis Jadi terserah dia Mau temponya seberapa cepat Sesuai dengan tempo yang ia nyanyikan Baik, untuk bagian verse ini kita mulai dengan chord D Dalam Kristus ku berikan ke A Kemoyaan Balik lagi ke D Atas Kemenangan ku G Backlet A Sungguh ku terpesonan A Akan keku B minor B minornya saya gak pake Tapi lebih Dimana yang dibunyikan hanya 5, 3, 2 Jadi Dalam Kristus ku berikan kemuliaan Atas kemenanganku Sungguh ku terpesonan Akan kekuatan Dan kuasamu Ke G Lalu turun ke F siap minor Nah F siap minornya bukan begini Tapi Jadi 6 3, 2, 1 E minor A Tadapatku mau ke D Namun semua Ini D, mayor 7 Terus ke B minor Itu dari B minor jadi B mayor A Tadapatku A minor F Siap minor G A Yang ku terima Nah baru setelah ini Kita masuk ke bagian korus Disesuaikan dengan tempo lagunya Coba kita mainkan sekali lagi dari awal Sampai memasuk ke bagian korus Dalam Kristus ku berikan Kemuliaan atas kemenanganku Sungguh ku terpesonan Sungguh ku terpesonan akan kekuatan dan kuasamu Tidak Tidak dapatku mengukurnya Namun semuanya Tidak dapat menyamai Tidak dapat menyamai Anugamu Yang ku terima Tidak dapat menyamai Kita masuk ke bagian korus Dan untuk bagian korus ini Sudah memulai mengikuti tempo metronome Dan untuk chordnya adalah Dimulai dengan G Terus A F Sharp minor B minor Kemudian ke E minor A Aminor tujuh D Lalu ke E On G sharp Jadi ini chord E On G sharp Itu maksudnya Bassnya G sharp Lalu ke G minor F sharp minor F sharp minor B mayor Lalu E minor F sharp Minor G Nah itu agak cepat Kekuatan ku Baru ke A Harapanku Nah setelah itu baru masuk ke First rap Dan untuk permainannya Strummingnya ada seperti ini Dalam Kristus Berpercaya Jadi Ini Strummingnya hampir sama dengan untuk bagian first rap nanti Jadi Dalam Kristus Berpercaya Ada kemunyaan Di balik Satu Dan ku nyatakan Kemenangan Setelah itu Setelah itu baru masuk ke first rap Coba kita mainkan dengan tempo Dalam Masih sama dengan first rap Masih sama dengan first tadi Lalu B minornya masih sama Setelah itu Kekuatan ku itu agak cepat Terus Dan ku Baru kita masuk ke bagian first rap Ada yang mustahil dan tidak mungkin berbagi dalam dia Aku semakin Kita masuk ke bagian first rap Rap With P Bukan F Jadi bukan rap atau chorus Tapi rap Jadi Untuk bagian first ini Untuk bagian first rap ini Itu Sama dengan menggunakan metronom Dan kita mulai dengan chord G Lalu F sharp minor E minor Dan D Jadi itu hanya turun Dari G ke D Lalu naik D D E F sharp minor Sampai G Jadi permainan atau strummingnya Secara lambat seperti ini Masih sama Hampir sama dengan chorus Nah itu Satu strumming Satu chord Jadi Baru kita ke G lagi Nah tapi ada satu bagian terakhir Ketika akan masuk ke chorus lagi Jadi bukan ke D Jadi Nah seperti itu Jadi bukan ke D Tapi ke A Coba kita mainkan first rap ini Dari awal Sampai mau ke Bagian chorus Kita mainkan dengan metronom 1, 2, 3, 4 Tak ada yang mustahil Dan tidak mungkin Bermaga dalam dia Aku semakin Penuh sungka cinta Tak ada keraguan Semakin jelas-jelas ku Semakin ada tujuan Yang dulu gelap Sekarang menjadi terang In the name of Jesus Aku pasti menang Lepas dari belimu Dan masalah Meskipun iblis menggoda aku Tak akan kalah Sorak-sorak Nah setelah itu Balik lagi ke Bagian chorus Dengan chord-chord yang sama Dan semua first rap ini Chordnya sama sekali lagi Dan setelah itu Setiap first rap Kita akan masuk Ke bagian chorus Nah terakhir Kita masuk ke bagian ending Dengan chord-nya seperti ini D Lalu chord C Dengan bass D Jadi C Kita ambil ininya Tiga Lalu bass D Jadi Atau Balik lagi ke D Ke B flat C D Terus Sampai habis Jadi kalau dimainkan Dengan selaminya seperti ini Nah itu ada satu seramin Jadi Itu benar-benar alternate strumming Atau ya Atas bawah strumming Nah itu harus pas timingnya Jadi Jadi itu sama dengan triplet Tapi dua kali Jadi ada enam kali disini 1,2,3,4,5,6 Jadi 1,2,3,4 Sekali lagi 1,2,3,4,1,2,1,2,3,4,5,6 Itu secara lambat Kalau secara lambat Terdengar aneh Tapi kalau misalkan Secara cepat Coba kita mainkan Dengan metronome 1,2,3 Dua kali putaran Hanya Yesus Dalam Kristus Hanya Yesus Dalam Kristus Ya demikian Tutorial dari lagu Dalam Kristus ini Selamat berhati Dan terus berhati Have fun Selamat layani Ya Selamat layani Dan Tuhan Yesus memberkati Oke guys That's it for today I hope this video helps you If you like it You can click thumbs up And give comment below Don't forget to share Visit my channel And click subscribe To see more videos Oke thank you guys Thank you for watching I will see you In the next video Have a great day